Intro Ya ini, menuju ke daulatan pangan alat latahk atau bulan Ya, upaya atau ikhtiar kami itu bertiga Ya, dari Pak Parno, Ketua Gapotan Yang nanti juga insya Allah ikut bergabung Terus Pak Hernawan juga selaku PPL Wonoanti Dan saya selaku pegiat pertanian mandiri organik Pertani milenial bolehlah di site seperti itu Monggo bisa dilanjutkan di site berikutnya Mbak Heri Ya, jadi telatah katu bilan itu Secara administratif nama desanya itu desa Wonoanti Jadi telatah katu bilan itu diambil dari nama leluhur Yang dulu membabat tanah Wonoanti ini Yang dikenal dengan nama Mbak Tupil Artinya ketika kawasannya dibabat oleh Mbak Tupil Nama adat diangkat menjadi katu bilan Kalau ada di lurah itu kelurahan Terus camat itu kecamatan Nah, ini karena dibabat Mbak Tupil Jadi telatah katu bilan Ya, secara umum Telatah katu bilan atau desa Wonoanti Kecamatan Gampisati Kabupaten Terenggalek Berada di lintang selatan Sisi selatan Pulau Jawa Jadi perbatasan persis dengan samudera India Dan konturnya juga bermacam-macam Pegunungan Luas wilayah sekitar 386 hektare Dan air bawah tanah 7 meter permukaan 7 meter di bawah permukaan Artinya sebagian besar tanah di desa Wonoanti ini Terdiri dari sawah non-irrigasi atau tada hujan Jadi sebisa mungkin bagaimana cara kita untuk bertahan Di kondisi yang seperti ini Karena memang tidak bisa untuk dipasang instalasi irigasi Karena konturnya itu yang berada di lembah Di antara dua bukit Kurang adanya elevasi Artinya pengaliran air itu perampisan optimal Jadi selama ini pengairan diambil dari air tanah Menggunakan pompa air Jadi sebenarnya adalah Menyinergikan antara wisdom dan knowledge Wisdom dari karifan lokal dan knowledge ilmu pengetahuan modern Ketemulah budaya pertanian berbasis keseimbangan ekosistem Bukan berarti keseimbangan nutrisi pada tanaman umumnya Jadi artinya kalau kita mungkin sedikit koreksi kebanyakan umum Budaya tanaman harus keseimbangan unsur hara Kalau di tempat kami berdasarkan berjalannya waktu Ketemunya berbasis keseimbangan ekosistem Jadi tidak hanya sebatas unsur haranya NPK-nya berapa Tapi ekosistem sekitarnya juga harus berimbang Termasuk nanti ketika penyesuaian dengan musim hujan Musim kemarau Apa yang harus kita lakukan Adaptasi apa yang harus kita lakukan Dari karifan lokal Ada juga istilah kalau di Jawa itu Pranoto-Mongso itu kita juga Kembali Melestarikan Menguri-muri istilahnya Kalau di sini Melestarikan Pranoto-Mongso Sebagai karifan lokal Agar tidak sampai Ilmu dari Karifan lokal dari nenek moyang kita itu Menjadi hilang Jadi perpaduan antara dua itu Karena pada dasarnya Para leluhur kita terdahulu Sebelum adanya Pupuk kimia Atau pabrik kimia Pestis dan kimia Itu sudah Dikenal dengan masyarakat agres Yang sumber pangannya dari Padi Artinya sudah Dari zaman dulu Sebelum adanya pupuk kimia Atau bisa kimia Sudah budidaya organik itu Kalau menurut kami Bukan lagi penajuan Atau penopati Malah kemunduran Kembali ke zaman Para pendahulu kita terdahulu Nah Di situ ada foto Prosesi labu panen padi Yang mungkin Di beberapa wilayah Sudah sedikit Tergerus Karena Kemajuan zaman Atau modernisasi Artinya Hal-hal seperti itu Dianggap sebagai Kuno atau apalah Pada Ketika kita Apa Memelaksanakan itu Terlepas dari Pemahaman secara Mistis atau Metafisik ya Mbak Eri Artinya kita coba Menggali Apa sih Hubungan dari Labu padi Salah satunya juga Wujud rasa syukur Di para kota ini Karena bisa Panen padi Dengan bagus Dan kedua Apa yang ditaburkan Dilaburkan di itu Bahan-bahan Termasuk Bunga Terus Ini Mah Ya Manta Jadi Mungkin ada Seperti Kalau istilahnya Sesajian itu kan Semuanya juga dari Bahan-bahan alami Bahan-bahan Ada Kembang setaman Ada juga Artinya itu Menem Nantinya ke Di Pertanaman sawahnya Pertanaman sawah Semakin sering Dikunjungi juga Ketika Pada Pola budidaya Pertanian pada zaman dulu Ada istilah Ngembang pareni Ider-ider Terus Apa Isen-isen Itu Ternyata Berpengaruh pada Tingkat fotosintesisnya Suplai CO2 Akhirnya bertambah Artinya Dibandingkan Lahan sawah Yang Tidak pernah Dikunjungi sama sekali Lahan sawah Yang Sering Dikunjungi Itu Cenderung Lebih bagus Karena Mendapatkan Asipan Karbon dioksidera CO2 ekstra Dari Kunjungan Petaninya Terus Monggo Mbak Eri Bisa dilanjut Hakekat nutris Tanam Ini Sebagai prinsip Pedaman Untuk Pola budaya Budaya pertanaman kami Di tatakan Tidaknya Satu Nutrisi Sebagai energi potensial hidup Artinya Nutrisi Apapun Sebagai sumber nutrisi Memiliki potensi Untuk menunjang hidup Suatu Organisme Atau mahluk hidup Dan tidak terlalu Pas jika Tanaman Ketika itu Sebagai nutrisi Tanaman Artinya Energi potensial hidup Bagi tanaman Sesuai dengan Hukum Newton Energi itu Tidak dapat Diciptakan Dan kita dapat Dimusnahkan Hanya bisa Dikonversi Dalam bentuk Yang lain Itu salah satu Prinsip yang kami Yang kami Pegang Ternyata Tanaman Tidak dapat Diciptakan Atau Dimusnahkan Tapi hanya Dapat Dibat Dalam bentuk Lain Untuk Berlangsung Kehidupan Tanaman Terus Prinsip kedua Jika Materi Yang pernah Hidup Atau Bahan organik Dari Dari Organisme Apapun Baik Mikroorganisme Maupun Makroorganisme Baik manusia Hewan Tumbuhan Itu mempunyai Energi Potensial Hidup Yang bisa Diubah Dalam bentuk Nutrisi Untuk Pertumbuhan Tanaman Dengan Catatan Harus Melalui Proses Penguraian Atau Dekomposisi Yang mungkin Secara Umum Kita Lebih Kenal Dengan Istilah Fermentasi Nah Disini Prinsip ketiga Ada Dekomposer Yang Peran Dekomposer Sebagai Pengurai Agen Pengurai Bahan-Bahan Organik Tadi Untuk Mengkonversi Dari Nutrisi Tanaman Energi Potensial Hidup Sebelumnya Menjadi Dalam Bentuk Yang Lain Dekomposer Adalah Bakeri Dan Bumi Yang Paling Bertanggung Jawab Dalam Mengubah Bentuk Bahan Organik Menjadi Nutrisi Tanaman Bagaimana Cara Mendapatkan Dekomposernya Nanti Ada Selanjutnya Biasanya Kita Ambil Dari Rumen Kamping Atau Wisi Kamping Kekalahan Nutrisi Pertanaman Lahan Sawah Artinya Seperti Ini Ketika Panen Yang Diambil Benar-benar Hasil Panen Atau Buah Jadi Organ Hasil Dari Generatif Nya Organ Vegetatif Seperti Batang Dan Daun Itu Kan Nggak Diambil Sebagai Bahan Organik Ketika Itu Dikembalikan Ke Lahan Maka Potensi Nutrisi Relatif Tetap Artinya Siklus Itu Harus Tetap Terjaga Karena Kita Butuhnya Hanya Gabai Kita Ambil Gabanya Saja Itu Siklus Di Ekosistem Persawaan Terus Berputar Dengan Sabir Ada Beberapa Wilayah Yang Mungkin Jeraminya Atau Damenya Dijadikan Sember Pakan Untuk Ternak Monggo Tapi Dengan Catatan Sisa Hasil Makanan Ternak Itu Harus Dikembalikan Di Sawah Untuk Menjaga Siklus Agar Tetap Stabil Terjaga Seperti yang Kita Ketahu Bersama Bahwa NPK Nitrogen Phosphor Kalium Itu Menurut Hemat Kami Hanya Sebatas Pada Unsur Jaringan Penyusun Tanaman Saja Jadi Nitrogen Pada Daun Untuk Bisi Daun Phosphor Dan Kalium Sebagai Nutrisi Jaringan Patang Dan Akarnya Seperti Artinya Unsur Unsur Tersebut NPK Itu Tidak Masuk Pada Gabah Karena Gabah Itu Ketika Dini Salah Satu Dari Unsur Karbon Nitrogen Dan Kita ketahui Bersama Bahwa Proses Fotosintesis Mereka Bisa lanjut Di set Berikutnya Proses Fotosintesis Dari Zaman Dahulu Ketika Mungkin Saya SD Sampai Sekarang Rumus Itu Tidak Pernah Berubah Artinya Karbon Dioda Atau CO2 Ditambah H2O Atau Air Dan Bereaksi Terhadap Sinar Matahari Menghasilkan Oksigen Dan Carbohidrat Ketika Untuk Tanaman Tanaman Padi Jagung Glukosa Untuk Tanaman Buah Dalam Bentuk Gula Buah Glukosa Polisacarida Yang Lain Artinya Rumus Ini Tetap Ketika Kita Mengamati Lagi Tidak Ada Unsur NP Dan K Yang Terlibat Dalam Proses Fotosintesis Artinya Seperti Itu Kenapa Budidaya Petani Zaman Dahulu Masih Kita Tetap Mestarikan Karena Semakin Sering Kita Seperti Yang Saya Sampaikan Di Awal Lagi Semakin Sering Satu Lahan Sawah Itu Dikunjungi Dibandingkan Dengan Yang Tidak Pernah Dikunjungi Sama Sekali Itu Mendapatkan Karbon Dioksida Extra Untuk Proses Fotosintesis Dalam Rangka Membentukkan Bulir Buah Yang Sesuai Dengan Harapan Petani Bisa Lanjut Jadi Ini Mungkin Materi Saya Sampaikan Secara Singkat Waktu Durasi Satu Jam Bisa Lebih Lama Diskusinya Ini Yang Saya Dibatkan Tadi Pembiakan Decomposer Artinya Bagaimana Cara Mendapatkan Decomposer Untuk Bahan Pengurai Tadi Itu Kita Ambil Dari Rumen Kambing Atau Isi Perut Kambing Jadi Mungkin Ketika Waktu Hidrat Urban Ini Yang Banyak Produksinya Setiap Masalah Pasti Itu Dibuang Daripada Dibuang Kita Manfaatkan Sebagai Agen Dekomposer Untuk Mendekomposisi Bahan-Bahan Organik Yang Nantinya Hasilnya Untuk Nutrisi Tanaman Meniru Dari Pola Pola Makan Kambing Artinya Nutrisi Tanaman Kambing Memakan Rumput Kalau Kambing Makan Rumput Diolah Di Perut Keluar Baikotan Hewan Artinya Yang Kita Ambil Itu Bakteri Yang Di Dalam Kambing Kita Fermentasi Tambah Tetes Tebu Dan Air Leri Yang Paling Metode Yang Paling Simple Menurut Yang Hidupnya Disimpul Dan Hemat Biaya Yang Haris Dikuarkan Hanya Sepatras Untuk Membeli Tetes Tebu Atau Molase Seperti Artinya Kalau Buyonannya Di Wilayah Kami Di Daerah Wanati Kambing Itu Bukan Makan Rumput Tapi Makan Pupuk Jadi Rumput Bisa Hicau Karena Makan Pupuk Dan Ketika Dimakan Kambing Keluar Sebagai Mohon Maaf Kuhi Yang Juga Berpotensi Sebagai Pupuk Juga Nanti Kami Menyebutnya Sikles Dan Pupuk Dari Hasil Fermentasi Rumen Tersebut Sempat Kami Uji Laboratorio Di Universitas Brawijaya Mengandung Beberapa Mikroorganisme Yang Baik Untuk Ini Bagus Untuk Nutrisi Persawaan Dan Menjaga Ekosistem Persawaan Dan Yang Paling Banyak Terlupakan Oleh Para Petani Saat Ini Yaitu Kurangnya Perhatian Terhadap Mikroorganisme Yang Di Dalam Tanah Karena Memang Ukurannya Sangat Kecil Sangat Mikro Mungkin Beberapa Sebagian Leluhur Kita Pada Semana Dulu Menyebut Menyebutnya Sebagai Lembut Karena Ukuran Sangat Kecil Yang Sangat Lembut Harus Bisa Dilihat Dengan Mikroskop Mungkin Seperti Itu Berfungsi Untuk Mendekomposisi Bahan-Bahan Perganing Yang Ada Di Tanah Persawaan Sebagai Nutrisi Tanaman Yang Tanam Ini Bahan Bagu Pembiakan Probiotic Decomposer Yaitu Dari Isi Perkambing Satu Ekor Ini Volume Satu Ember 20 Liter Jadi Isi Perkambing Satu Ekor Tetes Tebunya Hanya Satu Botol Atau Satu Setengah Liter Air Cucian Beras Atau Leri Kalau Kita Mau Masanasi Mesti Menghasilkan Itu Dan Pasti Dibuang Dan Air Cucian Setukupnya Artinya Air Cucian Satu Bahan Isi Perkambing Itu Mengandung Bakteri Yang Ada Basilus Lactobacillus Saccharomyces Strepomyses Dan Pseudomonas Dan Tetes Tebu Ini Berfungsi Sebagai Aktifator Dan Eliminator Bakteri Yang Negatif Artinya Bakteri Negatif Yang Tidak Bisa Hidup Dengan Media Gula Itu Bisa Dieliminasi Dengan Penambahan Tersebut Sehingga Bakteri Yang Positif Tadi Yang Bisa Berkembang Bia Dengan Bik Tanpa Ada Gangguan Dari Bateri Negatif Yang Lain Sedangkan Air Tujuan Beras Atau Carbohidrat Sebagai Bahan Pakan Dari Bakteri Tersebut Air Bers Sebagai Pelarut Itu Mungkin Fungsi Fungsi Dari Setiap Bahan Itu Kalau Di kami Kita menyebutnya Sedulur papat Ini Mbak Hiri Sedulur papat Lima pancer Lima pancer Ini Sengarap Difermentasi Apa Sengarap Dijadikan Mau Dihurai Apa Lima pancer Luka Luka In Gok ędji Sengarap Luka In Gok Terima kasih.